Intro Ibu ya untuk pertanyaan selanjutnya dari sosial media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Afwan mengganggu waktunya Ana hamba Allah dari Bandung Ana mau meminta nasihat dari Buya dan doanya Ayah Ana melakukan perbuatan mungkar Ana tahu hasil menyedap WA Ayah dan berdasarkan investigasi Ana Ayah saya selingkuh Namun Ana tidak tahu Naudzubillah kalau sampai berjinah Sampai saat ini Ana belum berani menasehati Ayah dan memberi tahu kepada Ibu Ana tidak tega kalau Ibu sampai tahu Walaupun pada dasarnya Ibu harus tahu Ana kasihan kepada Ibu takutnya ngedrop dan jadi stres Ana melihat ceramah Buya dengan kasus yang hampir sama untuk menyurati Ayah Namun bagaimana isinya Buya? Ana pribadi tidak terlalu dekat dengan Ayah Apalagi tahu kasus seperti ini menjadi lebih canggung Lalu jika kasusnya Naudzubillah sampai berzinah Apakah perlu diceraikan atau diselesaikan dengan kekeluargaan? Jazakumullahu khairan Buya Semoga selamat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernanya Anda ini anak baik sebetulnya Anda tidak rela kemungkaran terjadi pada Ayah Anda Lalu Anda ingin membuat perubahan agar Ayah Anda menjadi baik Itu kan niat baik kepada diri Anda Akan tapi biarkan niat baik Anda, Anda simpan Tapi di sisi lain Anda tidak boleh punya prasangka yang tidak baik kepada orang tua Dan juga tidak boleh ada kesan kesombongan kepada orang tua Dari pertanyaan tersimpul tiga hal Satu niat baik Anda Dua ketidakbaikan di dalam diri Anda Yang satu ada kesombongan Anda Seolah-olah Kedua adalah Anda prasangka buruk Belan-belan ya Anak soleh, Anda baik Jadi Bisa jadi orang tua Ayah Anda menikah Anda tidak tahu itu semuanya Dan Anda mengatakan Ibu harus tahu Tidak harus tahu Anda harus menjaga Mana yang terbaik nanti Dia harus Anda beritahu Biarpun ada dasarnya dari mana Anda mengatakan pada dasarnya harus tahu Justru Anda menjadi pendamai Kalau ternyata Ayah Anda Anda menikah Sekali menikah Maka Anda harus bisa mengemas Sebagaimana Agar Di dalam pernikahan Ayah Anda juga benar Tidak main-main Kemudian di sisi lain Ibu Anda Anda jaga Kalau ternyata tidak menikah Dia ingatkan Ayah dengan cara yang baik Supaya tidak melakukan keharoman Bukan seterta-merta Anta Anda adu Antara Ayah dengan Ibu Anda Anda Sebab Banyak hal kenapa Ayah seperti itu Kita tidak tahu Mungkin Ibu Anda Anda sudah sangat Baik Akan tetapi Ada sisi lain yang kurang mungkin Atau memang orang tua Ayah Anda tidak baik Kalaupun tidak baik Tetap Ayah Anda Anda Maka Anda salah Kalau tiba-tiba Anda menyadap Apa urusan Anda dengan menyadap? Bukan hal yang baik Menyadap, curiga dan sebagainya Itu kan awal daripada kebencian Awal daripada ketidakbaikan Tidak perlu menyadap-nyadap semacam itu Bahkan kita harus punya adab HP-nya orang tua Kok berani pegang-pegang Ini bagaimana? Orang tua punya rahasia banyak Mungkin rahasia tentang adiknya Yang diurusi Bundanya segala macam Biarpun kakak adik Tidak boleh sebebas-bebas Yang buka-buka anak HP Biarpun suami istri Tidak boleh main buka-buka HP Biarpun itu bapak anak Tidak boleh Kalau bapak kepada anak Ada perjanjian Karena anaknya dicurigai Misalnya anak Aku belikan HP engkau Tapi abah bebas membukanya Iya nak? Iya karena anaknya Perlu dirantuk Tapi tidak ada perjanjian Tiba-tiba main buka-buka Juga tidak dibenarkan Ini suutan terus Tidak boleh suutan Kenapa? Suami dengan istri Istri punya rahasia Rahasia apa? Rahasia dengan adik-adiknya Rahasia perbincangan Dengan sama-sama perempuan Rahasia ini Tidak boleh mentang-mentang Suami seinaknya sendiri Tidak boleh Apalagi istri kepada suami Anak kepada bapak Anda salah dalam sisi ini Kemudian setelah itu Anda langsung menyimpulkan Seolah benar perselingkuhan Mungkin bahasa Ayah Anda Anda berkata Hal-hal yang mesra Kepada wanita tersebut Tapi mungkin itu adalah Suami istrinya Akan nikah kan bisa mudah Dengan cara macam-macam Lalu akan nikahnya Ngomong-ngomong sama ibu Kalau ngomong memang Langsung dikasih sama ibumu Kan belum tentu juga Jadi ayo tata hatimu Anda ini orang baik Orang baik Tidak tega kalau orang itu Melakukan kemasyiatan Tapi lu tolong tata Jangan sok merasa Lebih bagus dari ayah Kemudian pengontrol ayah Sampai menyadap dan sebagainya Tidak perlu semacam itu Dan tidak harus Apa yang terjadi Sampaikan ke ibu Akan tapi Anda sendiri mengakui Anda kurang dekat Kepada ayah anda Jadi ini bisa saja Karena ketidakdekatan Kepada anda Maka ada Ada yang Menjadi Orang Menjadi Antara anda Dengan ayah anda Ada iblis Menanamkan kepada anda Perasaan kaburuk Menanamankan kepada anda Kesombongan Itu iblis Karena anda tidak dekat Kalau anda dekat Tidak sombong Tidak perasaan kaburuk Tidak ini Sekarang kewajiban anda Untuk mendekatkan kepada ayah anda Seperti halnya Anda sudah dekat kepada ibu anda Anda buat mendekatkan kepada ayah Hasilnya apa setelah anda Buat pendekatan Kalau seandainya ayah anda Melakukan kehinaan Keharaman Anda punya kesempatan Untuk bisa Membuat perubahannya Kalau ternyata Itu dengan cara yang halal Anda tinggal komunikasi yang baik Bagaimana menjaga ibu Seperti itu Tidak perlu dengan bahasa Yang kita harus begini Begitu dan sebagainya Sampai bahasa cerai Dan sebagainya Tidak Nanti dulu Tidak perlu sampai Seolah-olah Kalau seandainya Betul-betul zina Kita pun tidak boleh bertanya Ayah sudah zina atau belum Tidak boleh Kok tanya begitu Ini kan kurang ajar banget Tanya kepada ayah Ayah zina ya Lululululululul ini Ya benar itu Jadi Ayo punya adab InsyaAllah Punya adab sedikit InsyaAllah Ya kamu ini anak baik Kok buktinya dengar ceramah Bertanya Baik-baik-baik Tinggal ditingkatkan kebaikannya Apa yang tidak boleh dilakukan Kita tidak boleh Sombong kepada siapa Pidesa kita ingatkan Kita tidak boleh juga Perasaan kabur Kemudian setelah itu Dengan cara yang baik Kemudian setelah itu Anda harus menjadi jurur damai Apalagi antara ibu dengan bapak biarpun terjadi apapun misalnya yang melakukan kehinaan tidak serta-merta harus cerai karena orang bersalah bisa saja tobat diingatkan mungkin sebabnya apa sih kenapa kok sampai ayah begitu ditanya kalau seandainya melakukan kehinaan kenapa? ditanya sebabnya apa atau mungkin sebabnya ibunya kita tidak tahu tanya dulu yang baik yang jelas jangan pernah sanggap buruk karena pernah sanggap buruk tidak membawa kebaikan sama sekali Allah Alhamdulillah selamat menikmati